pun keren enggak malam kawan apakah aku member terakhir yang showroom kayak yang lain udah showroom gitu terus ini pertama kalinya kayaknya aku showroom dadakan gak sih halo 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 kalian hari ini ngapain aja nonton showroom member gak sih seharian dadakan maaf ya bun gak apa-apa sih biar suruh aja soalnya pada showroom tadi tuh jujur aja aku tuh pengen showroom tapi aku lupa jujur terus kayak yaudah ih ada pelangi gemes banget dari kantoni terima kasih loh kak ih ada pelangi gemes banget terima kasih loh kakak kalian gimana hari ini ngapain aja kalian nonton showroom dong halo halo gemes banget ini di kantoni kak airin kak imam kok banyak banget yang ngirim pelangi emang semuanya kayak gitu ya kayak biar dapet abaknya atau enggak saya tidak tahu sebentar ya bun hai kawan ih dari karis kantoni terima kasih loh banyak banget pelanginya kawan semoga nggak mati lampu jadi kemarin tuh aku mati lampu tapi nyalanya tuh kayak jam sembilanan gitu deh kalau nggak salah terus kocak banget sih jujur kayak kemarin tuh aku udah mau end tapi mati lampu jadi aku nggak jadi end aku nggak pake maaf banget aku belum pake lipstick ya ampun pucat udah udah kalau mau aneh mati lampu mau seneng tapi kayak seru seru tau mati lampu masa kalian nggak suka mati lampu sih tapi nggak enaknya mati lampu tuh panas terus nggak ada wifi terus kemarin yang kalian tahu kan aku terakhir-terakhir showroom tuh aku ngecas kan baterai aku tuh 10% kemudian terus aku kayak ya ampun mati lampu dan baterai aku habis apa yang harus aku lakukan apa yang harus aku lakukan tapi akhirnya pake powerbank jadi yaudah yaudah terus eh yang mati lampu tuh sederet gitu loh kayak di komplek rumah aku tuh mati lampunya sederet jadi nggak cuma rumah aku doang kocak banget sih aku pengen ngecat Pak Zizi deh Zizi kan lagi showroom sebentar eh aku DM sama Zizi dibalas nggak ya guys kira-kira oh my god ini pelangi dari kaki kaki ke nugget ini emang harus dikasih pelangi dulu ya biar dapet avatar yang yang JKT itu atau gimana gimana sih oke telepon tapi dia lagi showroom takutnya kawan telepon ganggu nggak sih oh iya aku kan punya showroom aku bisa nonton dia nggak apa-apa muka muka aku dari kaki ke king chicken nugget terimakasih oke aku tuh punya ya ya kalau misalnya showroom nggak bisa ini ya masuk kalau nggak ada akun kok gitu sih aku nggak bisa masuk showroom aku nggak password aku apa ya saya tidak tahu loh yaudahlah nggak dibalas guys yaudahlah kok para showroom semua ayo kenapa karena hari ini tuh ada yang apa sih yang showroom JKT48 itu jadi suruh Azizi cek DM dong DM Christy gitu katanya suruh gitu dong Azizi lagi makan oh iya berarti kasian abis dari video call dia kayaknya belum makan JKT SRD yes ini tuh aku mau tanya deh hari ini tuh bener-bener semua member kayak bener-bener nggak ada yang skip live-nya atau gimana yang kayak apakah semua semua member sudah showroom soalnya mari kita lihat yang lagi showroom ya ada Cepio Cepio Cishani Kak Gracia Jeci Kak Onil Kak Selin Kak Indah Kak Gita Adel Kak Jinan guys eh bentar deh kalau nggak salah tuh kalau misalnya di showroom kan live ya tulisannya tau nggak sih aku kan sekarang lagi buka website showroom tulisannya tuh hidup di Translate ke Indonesia jadi kayak kocak banget kan biasanya kalau di Inggris kan live terus ini malah hidup dong tulisannya terus kayak aku bingung dari tadi kenapa ada tulisan hidup-hidup ya emang hidup sih kalau nggak hidup juga gimana dong ternyata live artinya kocak bet kocak bet dah showroom kocak bet ya nggak salah sih cuman gimana ya hidup tulisannya ntar kan ko agak serem ya kalau tulisannya nggak hidup ya FYI tadi tuh saya lupa ingin showroom jadi saya langsung buru-buru bun saya tuh langsung buru-buru langsung ambil HP langsung siap-siap karena tadi tuh saya sedang menonton menonton anime terus saya lupa aku lupa emang konsepnya dadakan gitu live-nya ah ini anime anime apa tuh kepo tuh masa di aku juga hidup aneh banget hidup siapa lagi nih yang lagi live aku rame banget yang lagi live idola aneh idola wede kiti ucapin aku ulang tahun dong kemarin ulang tahun sama tuh ulang tahun kakak selamat bertambah tua semoga amin aduh kok gini kok gini guys Chris besok kamu sekolah nggak besok aku sekolah so sad enggak sih biasa aja yaudahlah siapa lagi yang lagi live Kak Kak Jinan Katrina Marsha siapa lagi Kak Eli juga ini aku dadakan betul kayak tangguh bulat ini pertama kalinya aku live showroom tuh yang bener-bener dadakan masak iya tau ini aku lagi nonton aku takut kalau showroom sama Christy karena pasti kayak showroom sama Christy tuh membuahkan sebuah video yang menakutkan untuk ditonton hahaha iya jujur iya aku sama aku sama Zizi tuh suka menjadi korban video enggak sih sebenarnya kita mau fun-fun aja enggak cuman kocak eh pas aku baru join udah digibahin bener-bener azizoy bener-bener aku gak ngomong sama kayak aku aku lagi Christy tertolok kenapa Christy kenapa sih suka digibahin kamu ada apa ada masalah apa sama aku kamu ada urusan sama aku tanda tanda bun parah banget azizoy kalau udah mandi belum pasti belum buset banyak udah udah ada dedet eh beneran parah banget masa dia barusan lagi mau bikin kopi ya minum kopi jam segini bener-bener bener-bener ada ya orang aku tuh DM Azizi gak dibalas deh coba kita DM orang lain lagi ya soalnya ada hal yang harus aku tanyakan hmm siapa ya Ola deh Ola eh Ola lagi showroom gak ya Ola lalen aku tuh kalo manggil Ola tuh Ola lalen kayak lucu aja ini aku aku DM Jayci juga yajj banyak banget yang SR tolong hiya bingung ya selamat membingung tapi kayaknya aku cuma bentar aja kayaknya cuma sampai jam tadi aku mulainya jam berapa ya guys ya aku mulainya jam berapa ya guys awas mati lampu lagi dede ya semoga aja enggak semoga aja pas aku end live nanti enggak enggak mati lampu ya jadi yang end yang end bukan live-nya doang tapi lampunya juga ntar 8 5 7 oke masih siap kayaknya aku bentar doang ya guys tapi kayaknya ini gini aja gak sih eh enggak deh jauh sama aja sih sama aja sih sebenernya gue gak mau nyala ya lampunya kok dia gak mau nyala sih guys oh my god itu bisa oh ini dia mampet kayaknya oh my god so glowing I'm not Shishani so I'm not glowing jangan terlalu glowing dong kawan saya izin begabung tidak apa-apa mari kita begabung mari kita saya tidak tahu ya kita akan membahas apa di showroom kali ini tapi ini sangat random aku sudah memakai bedak kawan rusak gara-gara mati lampu enggak dong enggak dong masa masa gara-gara mati lampu rusak jangan gitu ini aku kalau malem-malem tuh suka ha padahal aku kemarin baru showroom kemarin gini aku doang yang showroom Aji Zoi collab sama Cishani emang bisa emang bisa emang bisa kalau misalnya udah mulai langsung collab gitu kok aku baru tahu seperti itu oh iya bisa ya aku baru tahu loh bisa kayak gitu loh gak apa-apa udah lama gak showroom juga kamu iya aku baru showroom kemarin iya sih kemarin-kemarin soalnya aku showroomnya kan kayak oh my god 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 yah nama siapa jadi kolab sama ikan lohan dong apa itu ikan lohan tidak mau ya saya tidak mau ya emang bisa kolab bertiga enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa eh aku tuh pengen nontonnya emang bisa bertiga enggak bisa kan kolab sama Marsha Marsha juga lagi showroom udah lah ya gimana kalian hari ini ngapain aja pelangi pelangi banyak banget terima kasih loh kalian padahal lagi hari Senin super produktif wih di keren banget aku tuh hari ini cuma biasa aja tau kayak yaudah sekolah terus kan gak ada kegiatan juga jadi rebahan aja bahkan tadi aku pengen showroom aja aku sempet lupa mau showroom karena terlalu asik rebahan tapi gak apa-apa oh iya demon slayer tuh udah ini ya udah keluar aku udah liat potongan scene karena aku karena ada lewat di tiktok tiktok ketok 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 digibahin lagi ya sama zizoy dia gibahin apa aku tuh pengen login akun showroom tapi kenapa gak bisa susah kayak harus oh my god 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 apa yang harus aku lakukan oh my god sebentar 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 ya bun saya saya habis otak-atik showroom terus aku tidak tahu apa yang terjadi oh my god oh my god oh my god aduh bentar bentar ya bun sabar sabar ya sabar bisa-bisanya Chrisy aduh aku tidak tahu aku memencet apa gimana nih kok dia kayak aneh gitu sih eh aku kesel maaf ya maaf ya kalian akan melihat aku kesulitan tapi aku sangat kesulitan saat ini ini sangat lari loh eh apa sih ah udah ntar aku minta bantuan kakaknya aja kok aku tuh kayak gak ngerti pake showroom gitu deh kayak kayak gak ngerti guys kalian ajarin aku doang pake showroom gimana bukan di light akun malah sebaliknya di showroom udahlah jadi kayak kayak kebikin akun gitu loh tapi malah pake twitter aku malah pake jadi kayak kesink sama akun twitter aku gitu loh terus kayak gimana ini gak apa-apa gak sih jijir aku gak ngerti tadi tuh kayak kebencet nih tuh dia tuh kayak kesink sama akun twitter aku terus kayak bahkan profilnya juga keganti terus gimana ini yaudahlah ya om jot yaudahlah gak bakal ada yang tau juga kan aku tuh kayak pengen disable link tapi kok gak bisa yaudahlah yaudahlah diliat akun tuh gimana sih kalo diliat akun ah nanti twitter aku ke diliat enggak cenda diliat akun showroom gimana emang bisa guys emang bisa yaudahlah 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 ya kita mah santui aja gak sih kayak yaudah gitu kayak yaudahlah kan namanya juga tidak disengaja ntar malah yang asli ke diliat nah jangan sampe jangan sampe seperti itu kawan santui enggak aku mah santui like relax relax you know relax yes exactly ayo bikin twitter hapus akun sr buat kitty oh oh delete your account to delete your showroom account go here here by deleting your account your show gold will become invalid by deleting your account all the data including level will be deleted and you won't be able to access the same data once you delete your account you won't be able to use the same ID to sign up or access showroom you can link Twitter or Facebook account with one showroom account only berarti artinya Twitter aku gak bakal hapus kan agree and delete account Oh iya mungkin kan terdengar bisa aku nangkutin banget nggak lucu Hai iya kan soalnya aku suka melakukan hal-hal yang bodoh seperti ini dan akhirnya akun aku tuh kayak ada yang kayak hapus gitu enggak mungkin karena kalau misalnya mau hapus Twitter itu harus dari eh Hai dari aplikasi Twitternya langsung masih Hai yang ngasih hai 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 baik itu terkrisi jangan gitu dan gitu aku akan menangos nih are you sure you want to delete your showroom account Hai account deleted Oke sudah Mari kita cek Twitternya masih bisa atau tidak Alhamdulillah Hai aku namanya puji Tuhan masih ada guys akunnya masih terselamatkan dan aku corong aku sudah hilang terima kasih sama-sama hai 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 sudah sudah tidak jadi paniknya buh hahaha oke agak bikin gerah ya bun bikin bikin gerah eh hampir jatuh HPnya tidak apa-apa kalau HP Xiaomi jatuh tidak akan ter-damage karena Xiaomi itu sangat kuat dan tebal oke oh iya nih lagi showroom berdua Cishani dan Azizoy terus yaitulah ya seperti itulah ada kaselin seru banget ya ngepantau showroom membah kayak seru aja gitu jujur aja jujur aja jujur aja jujur Zuri 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 kayak kamar aku panas pun saya harus aku lakukan cereng ini namanya iket rambut enggak bukan yang terigelang hahaha ya ini baru iket rambut tapi kalau misalnya saya ikut rambut eh itu lemari guys temari bun ya bun ih apa sih Christy tadi udah rapi cuy eh besok masih hari Selasa tau masa hari ini hari Senin apakah kalian percaya padahal kemarin masih hari Minggu seharinya udah hari Senin aja kayak dunia tuh nggak adil nggak sih masa kemarin tuh baru hari Minggu terus udah Senin lagi kayak aku bisa gitu nggak masuk akal kayak oh my God kayak kenapa seperti itu sangat tidak adil dunia ini nggak adil emang dunia emangannya nggak apa-apa empat hari lagi Sabtu kok empat hari lagi itu sangat lama sangatlah lama jadi lihat deh poni aku tuh aslinya kebelah gini tau kebelah tengah karena aku tuh suka suka gue giniin kan karena kalau enggak nyok mata kayak gini terus makanya sekarang poni aku tuh suka kebelah dua bahkan kakak yang suka rambutin member jaket itu kayak sampai suka ngomong ke aku gitu kayak ah poni kamu mah nggak beraturan kan kayak poni kamu mah beda-beda tiap kali ya maaf ya kak aku suka gini-gini soalnya kayak ngebuka hoarding tau eh hoarding apa sih hoarding hoarding apa sih itu ciring gitu ya nggak nih ini kayak 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 ini kan terus jendela gitu kayak aku tuh liat gitu poninya Marsha poninya eh siapa lagi yang pake poni tuh siapa aja sih poninya ada Marsha gitu itu poninya kayak bagus gitu kenapa kamu tidak mau bekerja sama poni iya flora juga pake poni weh kenapa bisa-bisanya itu poni tidak bergerak percaya nggak kamu lebih tua dari aku percaya apakah akan mati lampu lagi tidak jangan sampe Lisa tuh keren wah kalo Lisa sih beda level ya bun kayak dia nggak tau dia pakai apa ya sampe poninya tuh stay gitu nggak gerak beh beh kok SR nya mendadak kayak tahu ya karena nggak kayak tempe kayak tahu tahu bulat tahu bulat karena SR nya juga hanya sebentar hari ini mau ngapain nih nggak ngapa-ngapain ci kenapa ini suara ci kenapa drum dipukulkan nggak salah apa-apa ya karena kalau misalnya ditendang lebih kasian dong terus kayak kan kalau orang ngechat kan nggak ada salah ya kenapa dia harus dibalas ya kayak kan kalau ada orang ngechat kita kita harus balas emang dia salah apa kita harus balas jangan kalau dipanggil doang di DM panik nggak panik lah tapi bohong be aja kapan main ke Jepang aku kerja di Jepang aku pengen ke Jepang tapi gimana pengen banget tau aku ke Jepang dari dulu tuh tapi ya bagaimana kondisi saat ini waduh kalau dipanggil sayang di DM panik nggak panik nggak biasa aja nggak tau deh kalau misalnya kita ke Jepang ada sub Indo nggak ya kayak misalnya kita lagi ngomong ke orang kan dia ngomongnya pakai bahasa Jepang terus kayak ada subtitle Indonya biar kita ngerti dia ngomong apa jadi kata Cishani mau gabung geng ubur-ubur kita dengan ceria akan menerima Cishani karena Cishani kan emang sudah menjadi anggota ubur-ubur ya harusnya nggak tau deh tanya aja sama ketua geng ubur-ubur eh siapa emang ketuanya nggak tau deh kita selesainya jam 10 kali ya jam 10 kurang eh oh iya subtitlenya dibawa kepala gitu ya iya bisa mau di atas kepalanya juga bisa iya bisa Hai Dede teteh apa yang ada di lagu Jaketi teteh-teteh Bandung apa kamarnya ada cicak gak Chris ingat gak sih cicak yang waktu aku pernah ceritain pas aku sakit covid itu tuh ada cicak di kamar aku hari satu terus aku tuh pengen nangkep biar dijadiin binatang liaraan tapi dikabur mulu dia kayak gak mau dia kayak gak tau dia kayaknya dia kayak gak suka sama aku gitu deh kayaknya jadi dia gak mau aku tangkep padahal sebenernya aku bisa aku tangkep ya gak tau sih jadi selama aku sakit di kamar aku itu tuh sebenernya ada cicak satu kayaknya sekarang udah hilang deh kalau pengen aku tangkep buat dijadiin temen saat sakit gitu kan kayak biar bisa diajak ngobrol gitu kan lagi sakit nih ceritanya gak boleh ketemu sama orang-orang jadi kayak ya udah ngajak ngomong cicak tapi cicaknya gak mau kayaknya parah banget cicaknya cicaknya pemalu itu parah banget sih cicak gak boleh tau parah banget sih cicak takut kena covid emang yaudah sih masih gitu aja takut cicaknya lemah parah banget cicak hehehe cicaknya pake masker gak? sayangnya tidak ya makanya harusnya cicak tuh gak usah takut sama covid orang dianya aja gak mau pake masker ya salah sendiri kalo kena covid anda tidak menaati protokol kesehatan tadi sekolah gimana? biasa aja tadi aku biasa aja gak ada yang spesial jujur soalnya kan masih online kayak gak ada apa-apanya gitu loh sedih banget ya kalo offline tuh mungkin ada cuita-cuita aku belum masuk offline soalnya sedih ya udah vaksin gue udah vaksin gue mcicaknya dia aja gak mau pake masker emang dia bakal mau vaksin dede belum offline-nya iya belum offline iya udah ada yang udah banyak banget ya yang offline kayak pengen tau tapi kalo di sekolah aku tuh ya baru di kayak disuruh pilih gitu kalo mau offline gak apa-apa tapi eh apa kalo mau offline ya offline tapi kalo mau online juga gak apa-apa tapi ya kalo bisa disuruh pilih kayak gitu ya aku pikirnya online lah tapi kalo bisa emang diharuskan offline ya baru aku seneng deh kayak kayak terus kalian tau gak sih mungkin yang udah vc sama aku tau ya jadi waktu itu minggu lalu oh iya masuknya tuh kayak cuman seminggu sekali gitu terus kemarin tuh minggu lalu kan pertama kalinya dan semua kelas tuh udah ada orang yang offline gitu tapi cuman kelas aku doang guys dari semua kelas cuman kelas aku doang yang gak ada orangnya yang offline jadi kayak kan di angketan aku kan IPS-nya cuman ada dua kelas kan dan aku IPS-2 terus yang IPS-1-nya itu tuh udah ada sekitar 10 orang yang offline tapi giliran kelas aku yang kelas IPS-2 gak ada satupun yang offline kayaknya introvert semua di kelas aku ya ampun kompak banget ya ya ampun kan para besi tapi kayak aku sendiri aja yang sama online eh gak mau offline dikit banget IPS iya betul padahal aku pikir IPS bakal banyak ternyata dikit dan hanya dua kelas IPA eh apa IPA-nya itu ada lima bahkan lima kelas sedangkan IPS-nya cuma ada dua kenapa gak mau offline sebenernya bukannya gak mau offline sih cuman kalau disuruh pilih kayak aku kan baru disuruh pilih gitu ya aku bilangnya online lah online tapi kalau diharuskan offline ya itu baru sebenernya aku pengen offline cuman eh kalau kayak tadi masih di kelas aku cuman gak ada orang ntar kalau misalnya aku sendiri yang ada di kelas gimana kan gak ada serunya offline itu malah kayak kayak sama aja kayak online sendirian aduh ajak temen lah tapi gak tau kan kalau temennya bisa diajak atau enggak iya kayak les private weh hari-hari kepentok offline tapi serasa online makanya kok misalnya aku dateng sendiri di kelas itu mah namanya bukan offline ya sama saja saya sekolah online di ruangan gak ada siapa-siapa enak di rumah betul memang sangat betul eh eh ya kok kalian kaget karena sih juga kaget double kill biasanya IPS yang banyak muridnya ya biasanya ya kok aku malah ipan yang banyak hehehe hehehe ih aku tadi suka offline liat SR Kak Anin oh iya Kak Anin tuh SRnya siang-siang gitu gak sih jam 12 gitu parah banget sih gak tapi ya kalau kita sekolah kan ya pasti butuh hiburan lah ya hehehe jadi ya solusinya menonton showroom WD sekolah offline cuma 2 jam iya eh enggak kalau di sekolah aku kayaknya berapa jam ya 4 kayaknya kalau salah tapi kapan ya kita offline yang kayak bener-bener semuanya offline gitu yang kayak gak hybrid gak gak sengah-sengah masuknya kapan ya kira-kira menurut kalian build up bisa sih ya gak sih eh tapi ngantuk juga deh atau tahun depan ya disini udah offline semua wow keren banget kalau udah level 1 masuk 100% berarti kalau udah berarti itu bakal setelah teater ada penontonnya WD teater offline dulu lah teater offline dulu lah kawan SR dari kapan? dari jam 9 ntar Nnya jam 10 aku kayaknya sampai jam 10 aku yang kuliah offline aja jarang masuk ya apalagi kuliah ya takut deh ibayangin deh kalau misalnya kelas aku kan udah kelas aku kelas berapa ya? oh kelas 11 bayangin kalau misalnya masa-masa SMA aku dihabiskan online dan tiba-tiba masuk udah kuliah aja bayangin kayaknya aku akan menjadi anak kuliah yang masih memiliki jiwa-jiwa SMA ini Christy JKT48 bukan siapa itu Kak? kayaknya sih aku pernah denger ya Christy JKT48 tapi kayaknya bukan deh aku tuh bukan ya aku bukan tapi kayaknya aku pernah denger gitu sih Kak kayaknya salah aplikasi deh kayaknya bukan di showroom deh Kak kalau nyari Christy JKT48 kayaknya bukan di showroom deh di 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 biasanya ya kalau misalnya member JKT48 tuh live-nya bukan di sini Kak biasanya di Twitter lagi dipantau jangan Azizi lagi nonton ngapain kamu nonton saya digibahi nama Cichani dan Azizoy aku harus apa? aku harus bersikap seperti apa? aku harus bersikap seperti apa? apakah aku harus memantau Cichani dan Azizoy juga biar seimbang seimbang parah banget aku sedang dipantau kenapa aku dipantau? aku tidak melakukan apa-apa tetap panik dan jangan tenang kesel banget jangan mau kalah sama noob Azizi oke Azizi ada yang bilang kamu noob bukan saya saya sih enggak sih komenan sih sebenarnya ada apa nih ada apa tuh komenannya Azizi noob Azizi noob nonton 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 enggak kok enggak kok enggak kok Cichani lagi nyanyi kereta api enggak ya ampun hai Azzy kata Chrissy kenapa? kata Chrissy kamu noob kata parah banget Chrissy Cik, ngantain aku tuh Komenannya loh Komenannya loh Ngadu ya kalian Ngadu ya Emang ya kalian, ngadu Kamu Tapi Tapi kalian tuh kalo kumpul ngomongin apa sih Zizi, aku suka Ngadu ya kalian ya Kepo, lucu gitu Ngomongin apa biasanya Ngomongin apa ya kita ya guys Tapi aku sama Christy kayak suka Tiba-tiba tuh mikir aneh Kayak aku kemaren sama Christy abis ngomongin Paus pembunuh Paus kan paus pembunuh, kenapa dia namain paus pembunuh Terus dia pembunuh tapi dia gak masuk penjara kan Emang kita pernah Membicarakan itu Kok saya lupa Kok kalian lihat Patricia kalo pembunuh Emang paus ada pembunuh Betul banget sih kalo ngomong sama Christy aku juga bingung Tapi itu lucu Aku liat yang pas kalian ngomongin ikan Aku saya lupa Kayaknya karena kebanyakan topik yang aku bicarakan dengan Azizi Jadi saya lupa Sejak apa Tapi yaudah Kayak Aku ngomong yang gak nyambung Aku sama Zizi Kadang tuh suka gitu Kan biasanya aku Azizi yang ngomong Ikan longan Ikan longan Enggak Coba komen Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa komen Gimana sih Nggak komen Aku kudet Aku nge-lag gak sih Nggak kan ya Aku nge-lag gak sih Guys Apakah ini Perasaan viewer showroom Di saat member nge-lag Terus kayak menanyakan Apakah kita yang nge-lag gitu ya Kalian gitu gak sih Kalian gitu gak sih kalo nonton member Kalo membernya lagi nge-lag terus kayak Ini aku kali yang nge-lag ya Aku merasakannya kawan Aku merasakannya saat ini Aku merasakannya saat ini Iya Iya Semoga Mari kita doakan bersama Showroom Azizoy dan Cicani kembali Kok bisa nge-lag mereka Christy salah nggak kalo saya sayang sama kamu Enggak dong Because Aku juga sayang kakak WDDD WDDD Karma is real Azab gibain dede Ya ampun Enggak Aku juga tadi gibain Azizoy kok Mau dong disayang dede Karena aku udah sayang kakak Gimana sih Gimana sih Aku ulang tahun hari ini Semangat Kok semangat Ya semangat juga Sampai ulang tahun Sampai bertambah tua kakak yang ulang tahun hari ini Kamu yang ngangguk-ngangguk di FVP ya Emang ada aku ngangguk-ngangguk Yang ada aku joget Ngangguk apa Oh ini Joget Joget keju Aku bingung deh video aku yang itu tuh Aku tuh pernah ketemu video aku yang itu Tapi bahasanya bahasa orang lain Bahasa 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 apa ya Gak gak tau Jujur Gak tau juga saya Tapi kayak bahasanya tuh Kayak Pau Bukan bahasa Inggris Bukan bahasa yang saya kenal Dan saya tidak mengerti mereka mau bahasa apa Bukan bahasa Thailand guys Beda Beda Kalau Thailand kan kayak kecil-kecil gitu kan Terus keriting-keriting Cerita ini bukan Terus aku bingung mereka ngomong apa Kayak apakah yang Apa yang mereka bahas gitu Bahasa apa ya Aku tuh jadi kepo deh Bahasa 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 Vietnam Tapi kayaknya bukan bahasa Vietnam Hmm Kayaknya bukan deh Oh bukan Bukan Myanmar Kepikiran aja emang Oh ini guys Bahasa ini nih Yang kayak gini nih Bahasa Myanmar 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 Ini yang kayak gini Yang kayak Kayak gini Gini Gila Tuh Ada Ketemu di FYP Di FYP Eh Nih Atau udah kayaknya udah hilang Ya Ya sudahlah Mirip ini ya Bahasa Aksara Jawa Ya Kayak aku tuh pernah lihat deh Kayak Aku sering lihat bahasa itu Tapi aku gak tau itu bahasa apa gitu kan Terus kayak aku tuh Waktu itu pernah kemana gitu Ketempat Ke jalan apa sih aku lupa Terus kayak ada tulisannya gitu kan Jalan Jalan ini nih Terus di bawahnya tuh ada Bahasa Aksara Jawa gitu Keren deh Oh bahasa Ya Keren deh Keren banget Indonesia Memiliki Anekaragam Budaya Agama Dan bahasa Kalau gak salah Malioboro deh Iya Bahasa Thailand sama Kamboja Mirip lisannya Eh Atau Kamboja Iya Kayaknya ada juga deh Yang mirip sama Itu Thailand Coba kita coba Ih Kok malah buka Google Maps Saya tidak Eh Iya Kok Mirip banget Nih Mirip banget sama apunya Thailand ya Keren 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 banget sih Ini ada pelangi 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 Ini Saya lupa liriknya Hehehe Merah kuning hijau Di langit yang biru Pelukismu agung Saya lupa Saya lupa Yah Ajizoy nge tweet Kawan-kawan Aku sama Cishani masih bisa ngobrol Padahal Tapi dia ngelag bun GWS showroomnya Cishani dan Siapa? Ajizoy Hehehe Hehehe Aku sedang memantau Twitter Banyak Foto member Berkeliaran Kenapa mereka cantip-cantip Saya bingung Aku yang ngelukis pelangi Chris WD Keren banget kagung emang Ini dari Kak Cinta Kawengen ada New Visitor Berbahasa Thailand Sama Dika Tidak ngerti saya Kak Kamu juga ngepost foto doang Sebenernya tuh aku banyak foto bun Tapi belum di post Dan Nggak tahu Kapan Hahaha Hahaha Ih Tau nggak sih Jadi waktu itu kan aku Lagi Apa Ya mungkin gitu deh Terus Ngomong apa aku Oh ini tuh nggak nggak salah Pas Nggak bukan Anniversary Theater Yang ke-9 Terus kayak Kita lagi Lagi mau perform Dari Sinai kan Jadi pake Seifukunya dari Sinai Terus kayak Azizi tuh minta foto Eh minta aku fotoin Minta tolong aku fotoin Terus kayak Oh yaudah mana sini aku fotoin Terus Hahaha Jadinya kayak gini dong Ini tuh kayak pake bantuan cahaya Terus jadi putih banget Kalian lihat nggak Hahaha Azizi maaf banget tapi lucu Lihat 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 Aduh Ah dia oke Lihat Lihat Oh my god Dia He 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 Dia Ini ceknya putih banget Terus kayak pas aku sama Zizi ngat fotonya Lah kita kaget dong Soalnya ini tuh kayak pake flashlight Dari HP lain juga gitu kan Jadi cerahnya tuh cerah banget Dan pake flashlight dari HP ini juga Jadi kayak udah terang Tambah terang lagi gara-gara flashlight HP lain Jadi kayak gini deh Tapi keren nggak sih Kayak Kayak dilemparin bedak Bayi tau nggak Udah sekian Itu saja Itu hanya keren deman Dan itu hanya foto Random yang saya ketemu Di galeri saya Ya Kocak Sangat putih dan keren Sangat betul Shining Shimmering Splendid Yes Saucu Besti Masa DM aku Baru dibales sama Oh nggak deng Eh oh my god guys Ternyata Jessi Fast respon banget Akunya yang slow respon Jadi aku DM Jeci Nih Jeci Jam 9 lewat 10 Terus dia udah bales Jam 9 lewat 10 juga Dan aku baru bales sekarang Kocak banget Maaf banget ya Jeci Hadeh 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 Tapi Jeci emang Fast respon banget sih Tapi enggak deh Kayaknya semua member deh Maksudnya kayak all member gitu Fast respon Tapi kalau nggak ada kegiatan ya Maksudnya kayak Ya udah kayak lagi nggak ada kegiatan gitu Apa sih semua member Fast respon Oh iya Apakah kalian ingat ini Bagul repeng kemarin Kan kemarin ada yang bilang Suruh Mendiamkannya di kamar Tetapi Tidak bisa guys Masih Tidak bisa dipecat-pecat Masih tidak ada suara Petek-petek Jadi gagal Kayaknya Ini akan kubuang nanti Ini akan dipercaya Tidak bisa dipecat Tidak bisa dipecat Tidak bisa dipecat Tidak bisa dipecat Kak Aye, Kapten Kak Florencia, Kak Naoval Osinya Kripsi Ada Chris Universe, Kak Finmob Kak Shalsalusa Mau vaksin, semangat Kak Kak Lutvia Ramadhani Kumisang Kak Faisal Kak Agung, Kiti banget Kak Frado, Kak Adi Diero Kak Giana Kak Abdillah Kak Del, Kak Riavanner Kak Fikri Kak Robi Kristanto Kak Andi Ponto Kak Anisia Putri Kak Roman, JGT48 All one Kak Abimanyu, Kak Edo Osinya Kristi and Selling Kak Yohanes, semangat terus Kristi Semangat juga Kak Yohanes Kak Angga Terus ini ada Jepang Terus ada Kak Alvaris Paling ganteng se-dunia Kak Awan Halo Kak Theo Kak Firdaus Kak Okinya Kristi Kak Adi Kusuma Kak Hus 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 Kak Fio Kak RPM Kak Rengga Halo Kak Piappi Kak Ribornian Kak Iru Dare Kak Atlet Kecambah Kak Nerbener Kak Albertus Kusus Bondan Kak Sayekti Kak Osi JMT48 Kak Atep Rizal Asari Asgard Kak Aden Kak Sawada Kak Erwin Arief Kak Akbar Abimanyu Ida Disko Dari siapa guys Dari Kak Girumon Oh ada Ida Kak Cilla guys Oh my god Hai Kak Cilla Kemana aja Aku mengkangen Kita lanjut dulu Dari Kak Akbar Kak Todias Kak Apis Sayang Cepio Kak Alfian Descam Kak Gozilik Kak Egaliter Kak Vila Restu Kak Centang Biru Showroom Kak Nia Dania Kak Wira Kak Irvan Ditya Kak Imam Dece Kak Felicia Kak Reza Kak Antoni Kak Mekel Noya Kak Shalsa Lagi Lusa Mau vaksin Semangat vaksinnya Kak Ucumat Kak Lulu Kak Rijal Kak Tau Kak Fian Jagwani siapa Siapa Saya Kak WD Pede aja dulu Kak Fuat Sayang Christy Mitu Kak Acar Yang Oleng ke Christy Bentar Olengnya dari siapa Hayo Canda Kak Dekson Bakuto Sotaro Sotaru Sotaru Kok aku Sotaru Krizi Oke Oke Ada Ada Jut Kawi Didi Kabal Kafarhan Jaguan Bunda Kak Dece Kak Aldir Kak Arataki Ayat Arataki Ayat Gatuh Ito gak sih Kak Raka Dhani Temennya Temennya Goba Kocak Beci Kak Airin Semoga selalu Dede Semoga juga Kak Airin Kak Lukman Kristi Saya terus Kak Lukman Juga harus Saya terus Kak Tris Terima kasih Kak Tris Terima kasih Kak Aziz Terima kasih Kak Kucing Liar Terima kasih Kak Yusdam Berkumis Kak Yoga Arigato Kak Mitra Terima kasih Kak Mitra Kak Alvaris Terima kasih Kak Alvaris Aku juga sayang Kak Alvaris Terima kasih Kak Erie Tahu bulatnya Neng Dadakan Ya bun Terus ada Kak Lori Terima kasih Kak Lori Terus ada Kak Adi Coko Purple Terima kasih Kak Ada Kak Amrul Sayangnya Gigi dong Oh begitu dong Oke dong Siap dong Terima kasih Kak Orange Juice For Christy Terus ada Kak Aris Tatang Liat Child Namanya bagus Kak Karis Mantap Terima kasih Kak Aris Terima kasih Kak Cikenaget Lagi jaga malam Terus ada Terima kasih Kak Katak Katak Kataklism Hanakit Ini yang kemarin aku libet nih Kataklism Nggak tau deh Terus ada Kak Fikih Atau Kak Wotschit Sejujurnya Ya Atau Kak Fikih Kenapa nggak gampangin aja Kak Namanya Terus yang ketiga Terus yang ketiga ada Kak Cila Kemana aja Aku kangen Terima kasih Kak Cila Terus ada Kak Ganifat Terima kasih Kak Ganifat Terus ada Kak Giru Mon Yang pertama Terima kasih Kak Giru Mon VC nggak? VC lah Ya kali Nggak VC Oh iya tanggal 19 guys Tanggal 19 Oktober Ada video call Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan Jangan lupa Lupa Oke SS Nggak mau SS Ah mukaku lagi jelek Mau juga Jadi capcainya gimana Belum aku kasih makan Terima kasih Kakak sudah mengingatkan Oh udah Aku kok bisa lama-lama Ngeposen Nanti mati lampu Nggak sih? Ya nanti aku abis ini langsung kasih makan Capcai Capcai Kamu nggak kelaparan kan? Dia diam aja guys Kayaknya dia lagi ngambek Kayaknya dia emang lagi lapar deh Kayaknya dia kayak cewek Gitu kan cewek Kalau lagi Laper Ngambek Terus kayak ngomong-ngomong Ya udah nanti aku abis ini Mau kasih makan Capcai dulu Dadah Love you Nggak mau Aku mau jadi kayak Yang sok-sok Daniel Gitu loh Yang kayak I don't love you Gitu Tanggal 19 Oktober Jangan lupa Ada Vece Dadah Udah ah Ntar tiba-tiba mati lampu lagi Kan nggak lucu Dadah Bye-bye See you Kapan-kapan Jut mati lampu Dadah Nih kali ini serius Oke Kali ini serius Dadah Kali ini serius Satu Dua Tiga Dadah